Intro PSM Makassar kunci 3 poin walaupun bermain dengan lapis kedua Pekan kelima BRI 31 adalah agak panas antara PSM Makassar vs Alma FC PSM Makassar yang lebih fokus ke AFG Cup Lebih mementingkan laga ini untuk menurunkan lapis keduanya Pemain-pemain seperti Wiljam Pluin dan Kenzo Nambu tidak dimainkan dari menit pertama Bahkan Wiljam Pluin tidak ikut pada laga ini Berbanding balik dengan Adama FC yang langsung durunkan skuad terbaiknya dari menit pertama Namun sejumlah upaya dari Singa-Singa Aidan untuk meraih poin penuh di Stadion BG Habibie jagal dia lakukan Anak asli skuad Eduardo Almeida harus pulang dengan kepala tertenduk Usai ditaklukkan oleh tim tuan rumah Gol baru tercipta pada laga ini Yaitu pada menit 41 melalui titik putih yang ditentang langsung oleh Yuran Lopez Babak pertama pun dihitung dengan kemenangan tim tuan rumah Memasuki babak kedua, Adama FC mencoba menaikkan intensitas serangannya Namun sejumlah upaya dari tim Singa Aidan masih gagal Kemudangan PSM Makassar menempatkan mereka di urutan kedua Kenilai 13 poin dan Pak Kekalahan Sedangkan Adama FC tertahan di urutan ketujuh Kenilai 7 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!